Masih edisi di rumah aja Kali ini bikin cemilan buat anak Karena anaknya doyan ice cream Jadi kali ini aku bikin ice cream red velvet Bikinnya gampang ya Pakai whipped cream yang diberi dengan susu yang udah dingin Lalu diberi sedikit Susu kental manis Nah untuk red velvetnya aku pake oreo red velvet yang baru keluar Lalu aku masukin sedikit remahan Oreo red velvet tadi Dicampur-campur diaduk rata gitu guys Lalu dimasukin ke dalam cetakan Nah kayak gini nih nanti Adonannya kurang lebih ya Kalo kamu suka yang lebih berwarna Kamu tinggal tambahin aja Retol kayak biskuitnya tadi Aku pake cetakan yang ini dari Susu UHT yang udah diminum tadinya Nah masukin ke dalam Lalu jangan lupa ditepok-tepok ya Biar-biar rata sampe ke dalam gitu guys Supaya padat gitu es krimnya Kurang lebih untuk resep tadi Itu jadi dua wadah kayak gini ya guys Lalu kita simpen deh di freezer Selama kurang lebih 3 jam Nah sambil nunggu dia beku Kita bikin remahan oreo-nya ya Pake bagian luar oreo-nya Ini aku pake Pertamanya pake sanduk Karena gak bisa halus Dan lalu aku pake botol Lumayan halus Karena gak punya chopper di rumah Mending pake chopper deh Jadi lebih halus Nah udah beku kan Kita tinggal masukin es krimnya Kita keluarkan dari cetakannya Kayak gini nih bentuknya guys Lalu kita campur deh ke remahannya Nah remahannya kurang rapi gitu ya guys ya Ya maklumlah karena gak pake chopper Tapi rasanya tetep enak sih Gak mempengaruhi Lalu dipotong Kayak gini nih Nah keliatan kan Di bagian dalemnya itu Kayak ada remahan oreo red survey-nya juga Yang bikin rasanya tuh red survey banget Enak loh ternyata Dan gampang banget bikinnya Dan dipakain stick Kasih makan ke anak Demen banget Sampai minta lagi Ini enak nih Bisa jadi ide cemilan Waktu di rumah Biar gak bosan Bisa sia Bisa Bisa Mata Mata Masuk ial k